Taruna Akademi Militer berinisial MZH, yang merupakan anak dari kasat narkoba Polresta Deli Serdang, diduga melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, bernama Tengku Sheehan Arifa Pasya. Penganiayaan itu terjadi saat Sheehan dan dua teman wanitanya mengendarai mobil, dari komplek Tasbih 1 menuju jalan Setia Budi Medan. Tiba-tiba mobilnya diadang oleh mobil lain yang dibawa oleh MZH dan adiknya. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba korban langsung dipukuli hingga babak belur. Korban pun melaporkan kejadian itu ke Polresta Besmedan. Namun, dikabarkan bahwa MZH menawarkan uang senilai 15 juta rupiah agar korban mau berdamai. Namun tawaran tersebut ditolak oleh keluarga korban. Kasus ini pun dalam penyelidikan Polresta Besmedan. Tim UTV mengabarkan.